Sejumlah pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di bahu jalan di pasar Si Limeng, Aceh Besar kembali ditertibkan. Penertiban dilakukan Satuan Polisi Pemengperaja dan Wilayah Tulhisbah, Aceh Besar karena mengganggu pengguna jualan lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan reporter Serambi News, ada rekan Indra Wijaya di sana. Silakan, rekan. Baik, terima kasih rekan Indra. Selamat siang Tribun News dapat kami sampaikan. Satuan Polisi Pemengperaja dan Wilayah Tulhisbah, Aceh Besar kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berada di kawasan Pasar Selimung, Kabupaten Aceh Besar pada Senin pagi kemarin. Penertiban itu dilakukan dalam rangka penegakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang menggunakan akses fasilitas umum yang berada di bahu jalan di sekitaran pasar tersebut. Nah, selain di sekitar Pasar Selimung tersebut, Kasat Polor PP, Aceh Besar, Muhajir mengatakan, sehingga juga melakukan penertiban terhadap sejumlah pedagang kaki lima yang berada di kawasan Lambaru, Aceh Besar. Nah, penertiban itu dilakukan bukan semata-mata pihak dari Satpol PP, Aceh Besar, menghambat bagi para pedagang untuk mencari nafkah. Namun, pihaknya mengatakan bahwa dari Pemkap Aceh Besar memang sudah menyediakan tempat-tempat khusus di mana para pedagang itu bisa berjualan. Tidak serta-merta, setiap bahu jalan yang berada di kawasan baik Pasar Selimung maupun area Bundaran Lambaru, dapat diletakkan lapak-lapak pedagang di sana. Demikian Rekan Dea. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!